Pemirsa untuk mewujudkan kota Kabupaten Sehat, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat membentuk Forum Jawa Barat Sehat Sekretaris Daerah Jabat berharap melalui forum tersebut terbentuknya Kota Kabupaten Sehat segera terwujud. Forum Jawa Barat Sehat yang beranggotakan berbagai elemen masyarakat mulai dari Ketua Tim Penggerak PKK hingga dari sektor perbankan dan industri dikukuhkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin 7 Agustus 2023. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaat Maja mengatakan, forum tersebut beranggotakan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengakselerasi berbagai program. Hal tersebut karena anggaran pemerintah untuk kesehatan hanya 20 persen. Kita ini bersalah beruntung di Jawa Barat. Kita punya forum Jawa Barat Sehat gitu ya, dan di samping itu ada kita organisasi yang formalnya adalah Tim Pembina Kota Kabupaten Sehat, yang mana saya sebagai ketua. Nah, oleh karena itu, forum tadi kan itu anggotanya gabungan dari berbagai, bukan hanya orang pemerintah kan, ada orang perbankan, ada industri, ada macam-macam. Artinya bahwa dengan cara seperti itu, mungkin bisa kita mengakselerasi gitu ya, jadi mengakselerasi dari program-program. Karena kalau cuma hanya dari pemerintah saja, kan dari Pak Guru mengatakan, kalau hanya dengan anggaran pemerintah saja, baru itu baru 20 persen saja total yang harus kita selesaikan. Nah, tetapi dengan menggandeng forum tadi, forum yang barusan dikukuhkan, artinya bahwa kita punya harapan untuk bisa mengakselerasi diri, kurang lebih gitu. Setiawan menambahkan derajat kesehatan seseorang ditentukan beberapa faktor, yaitu 40 persennya infrastruktur, seperti untuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan lain-lain. 30 persennya perilaku, serta 20 persen lainnya layanan kesehatan. Keberadaan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam forum Jawa Barat Sehat sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi bidang infrastruktur dan perilaku masyarakat, sedangkan untuk layanan kesehatan pendekatannya bisa dilakukan secara struktural.